Saya akan sedikit mereview atau mendeskripsikan padi reksasa atau lebih dikenal dengan padi PIM01 yang saya uji coba di lahan kelompok tani saya yaitu kelompok tani Pimo Agrobis dengan menggunakan treatment pemupukan ahi hati atau dengan metode pemupukan pengomposan yang kami gunakan yaitu pupuk kompos kandang dari kotoran kambing Untuk lebih lengkapnya biar Bapak Bacuri sebagai ownernya atau sebagai pemilihan yang tergabung dengan kelompok tani Pimo Agrobis untuk sedikit memaparkan mengenai padi PIM01 yang ditanam di lahan beliau Selamat pagi Bapak Selamat pagi Musim tanam ini Bapak tanam PIM01 menurut Bapak bagaimana? Mengenai ketinggian, bulir-bulirnya, jumlah anakannya bagaimana Bapak? Untuk PIM01 memang baru ini ya, kalau tanam dan Alhamdulillah sangat luar biasa bisa dilihat sendiri ini bernampakan PIM01 di lahan Tadahudian Dan ini baru umur 95 hari sudah seperti ini dan insya Allah 7 atau 10 hari lagi bisa dipanen Dan sangat luar biasa ini malainya sangat panjang dan berkiraan bulirnya itu mencapai di atas 500an Dan anak-anak juga banyak, berkira 17 Dan mudah-mudahan ini tanpa disemprot apapun Berarti Bapak tidak menggunakan insektisida untuk pencegahan seperti warang dan lain-lain Bapak ya Berarti memang dibiarkan, kalau dia bertahan biar bertahan, kalau dia ambruk biar ambruk kena warang dan lain sebagainya Tapi di sebelah Bapak tadi, itu ada yang roboh, tapi robohnya karena warang kelihatannya Bapak ya Iya, di tangga sebelah ini, Alhamdulillah kok tidak mau ke sini Jadi kelihatan bulirnya sangat bernas Pak, atau sangat berisi Yang Bapak terapkan di sini, pemupukannya menggunakan pupuk apa ini Bapak? Pupuk kandang Pupuk kandang Pupuk kandang dan pupuk cair buatan sendiri Oh gitu ya Ketinggian ini sekitar berapa Pak, untuk ketinggiannya? Ketinggian 1,8 Ketinggian 1,8 Sampai 2 matrah Jadi pas nyebulnya kayak gini Cuma sudah berisik kan neklungan Oke, oke, oke Siap, siap Coba Bapak diangkat Berarti menurut Bapak, dengan tanam padi jenis Pimrol 1, untuk musim ini, menurut Bapak lebih memuaskan ini dengan ketika Bapak tanam Mibrida ya? Iya, sangat memuaskan ini Lebih memuaskan ini ya? Iya, iya Dan saran saya ini Untuk petani-petani di Indonesia bisa mencoba Bim 01 Ya Allah bagus ya Oke Bisa dilanjut Bapak, untuk Menyeleksi atau menghilangkan, mungkin ada Jenis varitas lain yang tumbuh di lahan Bapak nanti sebelum dipanen Bisa diseleksi atau di Selain Pim 01 bisa diambil agar Benih yang didapat nanti lebih Steril Dan ketika nanti di Ditebarkan atau ditularkan ke teman-teman petani senusantara Hasilnya akan lebih Tetap lebih terjaga kemurnian benihnya Jadi sahabat tani Jadi sahabat tani, pagi ini saya Mereview di lahan Bapak bajuri Mereview tentang sedikit penjelasan tentang Padino 1 Dapat dilihat di gambar Malai Malai Terisi penuh Dari ujung Malai sampai Tangkalnya Sudah mulai terisi Dan alhamdulillah Tidak Roboh Karena Beliaunya menggunakan Pupuk kandang Jadi Dari awal tanam Dari pindah tanam Tidak Menggunakan Pupuk kimia Di Anggota Kelompok tani Bimbo agrobis Kemarin ada yang Di lahan yang satunya Itu menggunakan Pupuk kimia Dan Lahan yang Bapak bajuri Tidak menggunakan Dan Yang menggunakan Pupuk kimia Di Bimbo 1 Rawan robo Dan alhamdulillah Di Lahannya Bapak bajuri Sampai Berumur Sekitar 90 hari Masih Pertahan kokoh Dan insyaallah 10 hari lagi Bimbo 1 Di lahan beliau Bisa dipanen Dan bisa Diproses lebih lanjut Untuk menjadi Benih yang Bagus Dan bisa Ditebar Ke Seluruh Nusantara Jadi Cukup sekian Review Tentang Padi Pimbo 1 Atau lebih dikenal Dengan Padi Raksasa Bapak bajuri Terima kasih Atas Waktu Dan Penjelasannya Mengenai Paribidi 001 Sukses Dan Salam Satu Pematang Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa